Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk segera menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, pemilihan kepala daerah. Hal tersebut bertujuan guna menciptakan pilkada serentak 2024 ini berjalan aman, lancar, dan tak hanya itu, Gibran mendekankan pilkada serentak ini merupakan pilkada terbesar pada tanggal 27 November 2024 ini di 508 kabupaten, kota, dan 37 provinsi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menggelar konsolidasi nasional dan apel siaga pengawasan tahapan masa tenang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan 2024 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Apel siaga tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan disambut langsung Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagya dan seluruh Ketua Bawaslu se-Indonesia dan jajarannya. Dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memberikan arahan dan meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk segera menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi pemilihan kepala daerah. Hal tersebut guna tidak terjadinya konflik yang membesar dan menciptakan pilkada serentak 2024 ini berjalan aman lancar. Kita akan memasuki masa tenang dan selanjutnya pada tanggal 27 November kita akan melaksanakan pilkada secara serentak di 508 kabupaten, kota dan 37 provinsi. Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar. Sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya. Perbedaan adalah kekuatan kita. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, saya juga berharap Bawaslu dapat bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu juga harus terus meningkatkan sinergi dengan KPU, DKPP, TNI, PORI, Kejaksaan Agung, dan seluruh komponen masyarakat. Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses pilkada ini. Mulai dari pencoblosan, proses perhitungan, sampai penetapan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga menegaskan kepada Bawaslu untuk tingkatkan sinergi erat dengan instansi terkait seperti KPU, DKPP, TNI, PORI, Kejaksaan Agung, dan seluruh komponen masyarakat. Guna memastikan masa tenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengawal proses pilkada mulai dari pencoblosan, proses penghitungan, hingga penetapan. Terima kasih telah menonton!